Intro Sambil mengenakan baju toga, Mitra Yoriska, 24 tahun, sumringa saat mengendarai mobil truk sampah untuk menghadiri acara wisuda di kampus Umi Kota Solok. Ia mengendarai truk sampah dari kediamannya di Jolong Pinculan Baruah, Negari Sauk Laweh menuju Gor Tanjung Paku, Kota Solok. Aksi ini dilakukan tanpa rasa malu karena ia merupakan tenaga honorer DLH Solok sejak tahun 2018 dan satu-satunya perempuan di bidang kebersihan atau angkut sampah. Mitra mengaku tidak gengsi hadir di wisudanya dengan truk sampah. Bahkan, aksinya ini sebagai bentuk rasa syukur berhasil meraih gelar sarjana dari hasil kerja kerasnya. Ini wisuda dengan mobil Amro, Pak. Mobil Amro, naik mobil ya? Iya, Pak. Ke tempat wisuda, lokasi wisuda. Iya, lokasi wisudanya di belakangnya Pak. Kenapa alasan? Alasannya karena memotivasi dari teman depan dan orang kantor dan dukungan dari keluarga. Sangat terlalu benar sama Mitra karena seorang Mitra tidak malu dengan pekerjaan itu sampah. Sampah ini yang dimana orang awam anggap itu pekerjaan yang anggap sedikit. Apa untuk apalagi Pak seorang remaja. Mitra lulus wisuda dengan indeks prestasi kumulatif IPK 3,37 status kumlau. Kini anak ketiga dari empat bersaudara tersebut telah resmi menyandang gelar sarjana hukum. Dari kota Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews, melaporkan.